Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, dimana pun Anda berada Hari ini kembali lagi bersama saya, Foy Rosani Di segmen Berdi Berbagi Informasi Nah, seperti ini Pak Alhamdulillah hari ini saya dan juga teman-teman Sudah hadir ke Candi Borobudur Mungkin ada informasi-informasi dari Bapak Bapak yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman kamu Jadi gini, ini sekarang dibawakan Sebenarnya ada kasi-kasi lain ya Jadi ada Candi, juga ada musim ya Jadi sekarang dari tadi, Anda bilang Musim apa, musim itu sebenarnya Digunakan untuk menggali informasi Tangan Borobudur ya, disini Anda bisa melihat Kan ada kasi-kasiologi ini ya Dimana dalamnya ada Perangannya, perangannya seperti ini ya Jadi disini ada sejarah juga Pembaharan Borobudur Gambar-gambar waduh-waduh pasir Borobudur juga ya Jadi seperti ini ya Kalau Borobudur itu dulu ya Ketika belum informasi Nah ini hasil informasi ya Jadi disini ada selama informasi ya Jadi selama apapun ini ya Empat tahun berada informasi baru Karena itu rusak ya Selama apapun ini mas ya Selama apapun ini dulu seperti itu Kemudian berada informasi ini ya Berada informasi ini Ini hasil informasi ini mas ya Selama apapun berada informasi Jadi jadinya ini ya Jadi rusak borobudur ini Karena Borobudur itu ada kewat talam ya Dari bumi tanang-maksud ya Sehingga Borobudur ada kerusakan ya Jadi ini ya Jadi Borobudur dibangan jatuh tanah ya Ini ya gambar ini Jadi Borobudur sebenarnya Dalamnya itu bukan batu semua ya Jadi dalam Borobudur tarang ya Jadi tanah ini rusaknya Kenapa masuk ya Ini kan masuk sini ya Ini tanah ini kan ambis ya Ini batu yang ditambiskan kan Ini banyaknya jadinya jadi miring ya Nah renovasi kedua ini kan sudah dibongkar dulu Nanti batu juga di pasal lagi ya Borobudur ya Nah sekarang kalau renovasinya yang baru Sekarang jangan dikasih timpor mas ya Misalnya kita lewati borobudur yang lain Gak tahu ya Ini kalau lewati borobudur yang sebelumnya seperti ini Sebelumnya borobudur ya gini ya Jadi misalnya ini kan ambiskan telah batu ini kan masuk sinarnya ya Ini tanah yang akan ambil Kita ambil utamanya ke batuan liquid ya Nah renovasi kedua ini ya Yang miring ini akan dibongkar dulu Nah kalau dibongkar sederang Sekarang seperti beton ini mas ya Ini beton ini Jadi beton ini Sederang dikasih timpang tanah mengubah air ya Sudah-sudah di bawah sini mas Dibualkan sekarang ya Jadi gak nyambis sinarnya ya Jadi ke sini akan kuat sekarang ya Nah sekarang ini dibongkar ini Ini dipasang lagi-lagi keren Kemulai kembali ya Diundur ini Ini sekarang diperkuatan ini ya Peton ini ya Nah sebelumnya kan gak ada seperti ini Gak ada ya Jadi ini sekarang dikasih peton Sehingga lebih kuat ya Nah ini sekarang dibuangkan di nasa ini ya Jadi dibuang ke tempat pelampungan ya Oh jadi sudah berapa kali renovasi pak? Dua kali ya Yang pertama yang Belanda itu Ini yang Indonesia itu Pertama yang Belanda Kemudiannya Indonesia itu ya Ini yang Indonesia itu ya Yang Belanda ini tahun ini 7 sampai 11 4 tahun Empat tahun Ya dikaki jika ini 19 jadi 18 jika Nah ini setelah 10 tahun ya Yang ini ya Ini yang sama jika ya Berarti ini Berarti ini Arh-berkauan lo Bekas rentuhan atau memang Berarti kan ini ada barang-barang tempat ya ini ya Pengertemuan Ini cuma dikaki rakyat ini Bukuunnya Walaupun ini candinya budaya Tapi masyarakat dulu ada hidup ya Jadi barangnya ada baru hidup ya Karena masyarakatnya Kayu hadur ya Jadi ini 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 bahkan dari sinasya Candi ya Jadi ini gantih itu ya Borobudur ini kerajaan Buddha, tapi ada beberapa barang masyarakatnya ada yang itu ya, kalau perawaran dulu ya, mungkin masyarakat yang campur dulu ya jadi masyarakat yang itu, bikin barang ini ya, ada barang itu, tapi yang Buddha juga ya Oke Pak, ini biasanya yang datang ke Borobudur itu dari mana jauh? ini kan dunia ya, berulang bagi dunia, jadi bagi negara dari luar negeri ya, dari luar negeri ya dari Eropa, Jepang, makinnya, masaknya ini kalau dilihat, kelihatannya nggak terlalu rame hari ini ya? sebenarnya rame, tapi pagi hari ya atau ada hari-hari tertentu? tadi kalau pagi hari kan biasanya ada sunrise ya, dari matahari, tapi kan ada cantik itu kan jadi kalau pagi hari rame ya, jadi ini setiap jam, jadi sudah pulang ya oke, apa lagi Bang? ini mungkin patung besar ini Pak, yang paling penting iya, jadi ini satu temuan temuan di mana ya? ini badan temuan? ini temuan di Wansobo ya di Wansobo atau temuan itu, sekarang ini dari satu teman, kita baru keluar ya abad ke-9 ini temukan? jadi ini sebenarnya ada bajanya, dibajanya masih tinggal di tempat temuan ya? jadi badan belum diambil? belum, jadi bisa diangkat tapi belum dibawa ke sini ya? ini ditemukan di Wansobo, ada kepala, ada badan, tapi badannya masih di Wansobo? ya, terpisah ya, badannya ini terpisah ya? oh terpisah? jadi putus ya, jadi badannya masih di tempat temuan, kemudian saya kaya ini badannya berarti masih di Wansobo? bukan di Wansobo ya udah diangkat? nah, badannya besar ya? mungkin ada pake ke dalam pulau, karena ke gunungan ya? oh iya tempatnya ada pulau ya? nah ini itu ditemukannya di Wansobo? di Persawangan ya? di Persawangan di Persawangan oh iya dari kawasi atau ditemukan abad ke? nah ini ke-9 nah ini ke-9 berarti kan abad ke-9 berarti kan abad ke-8 ya? iya mungkin masalah dulu pindah sana ya? pindah sana begini ya? nah ini tinggal ya oke, Bapak udah berapa lama Pak? ini sudah berapa tahun ya? sudah berapa tahun ya? sudah berapa tahun ya? dengan Bapak siapa itu? Pak Yani ya Pak Yani oke, terima kasih banyak Pak informasinya sama-sama ya? mudah-mudahan ini dapat bermanfaat oke nah ada reaksi lagi ya teman-teman kita ya? itu teman-teman yang lain ya? oke, terima kasih banyak Pak sama-sama ya? ada ya oke teman-teman cukup sekian terima kasih dan tutup dulu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih interlock system itu atau? sejenis lem ada ini batu ya terbuang batu ya artinya gini deh jadi batu ini digabungan pakai lok kalau itu kuncian ya lok kuncian ini juga batu gabungan ya ini gak ada lem tapi ini gak bisa dibuka ya ini ada loknya, ada kunci nya loknya pakai apa Pak? batu atau? nanti lihat ini loknya ini nanti gimana pakai ini loknya ya oooh Pak Tani ya ini loknya ya biar Pak ini bisa tahu ya ini gak ada lem gak ada semen ya dulu kita pakai ini kalau ini sampai, kita bisa buka ya anda lihat ini, sabuk ya laknya ini sampai begini sekarang waktu ini bisa dibelak juga begini oh seperti ini ya jadi model kunci seperti ini pak seperti ini teman-teman jadi ada yang bilang pakai telur pak enggak ada ya jadi ada yang bilang nyambung ini pakai telur jadi legendanya gitu, tapi aslinya enggak ada ini ya jadi waktu ini seperti pasal mas ini kembar lagi laknya dipasang mas, ya dimasukkan, nah tutup mas nah sekarang ini gak bisa dibuka ya oh iya iya semua batu yang tersusun di candi itu seperti itu pak tapi yang lain, ini beda-beda tadi ya, ini saya pakai telur pak pakai purus namanya ya di batu enggak lari kenapa, darah purus ini patah banget masuk lopaknya ini ya tadi ini laknya ini ya laknya beda lagi tadi pakai ini ya tadi kan masuk lopak ya, jadi batu enggak lari ya oke 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 yang lainnya ada lagi ya jadi batunya ada pakai pengait ya di sini ini ada pengajarannya batunya ini bentuknya jadi aja lihat ini bro ini caloh-caloh ya kenapa ini ngangkut di sini patahnya ya, gini jalan dapatan ini gini ya bro ya oh iya pak hancur jika kalian taruhnya kan ngangkut di sini ya halnya ini ya kita lihat ini akan ngangkut di sini ya oh iya pak tinggal luar kan dia keluar kan ngangkut di sini ini kita bawa dulu ya tapi tadi yang itu sana itu sini ya harusnya gini jadi enggak ada lem enggak ada semen ya nanti kalau ada waksi baru ada semen ya lewatnya ada besi ada lem batunya oke terima kasih banyak teman-teman masih menonton dan menyaksikan youtube saya mudah-mudahan channel ini ke depan selalu memberikan informasi-informasi baik itu yang penting ataupun ya mungkin kira-kira menurut teman-teman tidak penting tapi menurut saya penting untuk didokumentasikan pesan saya hari ini marilah kita cintai budaya bangsa kita kita bertekad berpegang teguh untuk selalu menjaga budaya bangsa cinta budaya lokal oh iya di youtube saya kali ini tadi yang informasi terakhir ya mungkin sedikit memberikan informasi bahwasanya Candi Borobudur ya tidak menggunakan putih telur atau ada yang bilang tanah liat untuk proses penggabungannya tapi menggunakan log kunci dari batu itu sendiri oke thanks for watching see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati